Baik kembali lagi bersama saya Muhammad Tervando nah kali ini saya akan mencetak sebuah desain kaos dengan desain kaos dari warung makan sumberoso Kota Kudus ya Nah teman-teman tinggal ikuti saja proses videonya dari awal sampai akhir ya supaya tidak ketinggalan nah bagi teman-teman yang ingin membuat kaos tinggal WA nomor saya di link deskripsi sudah saya cantumkan nomor WA saya ya nah oke di sini lanjut proses cetaknya proses loading print sudah jalan tinggal ditunggu aja Nah sebelum lanjut teman-teman bisa simak dulu untuk ulasan video yang satu ini ya Nah baik bagi teman-teman yang ingin pesan kaos bisa cari juga di Shopee ya ketik aja mochamadervando Muhammad Tervando nah ketika jadi Shopee nanti akan muncul seperti ini nah teman-teman tinggal diklik aja Muhammad Tervando nya Nah oke teman-teman bisa pilih produk proteknya kaos-kaos keren ya tentunya ya Nah ini dengan gambar desain yang tentunya beda dari yang lain Nah teman-teman bisa pilih nah seperti ini kawan nah banyak pilihan ya tinggal selera teman-teman tentunya desainnya keren-keren sekali nah produk-produk ini akan selalu bertambah ya nantinya ya Nah tinggal teman-teman bisa pilih nah semacam ini nah kemudian ongkos kirimnya ini gratis ongkir Nah jadi teman-teman tinggal hanya membayar kaosnya saja ya Nah jadi cukup baiklah artinya teman-teman enggak perlu bayar ongkirnya tapi cuma bayar untuk desain kaosnya atau kaosnya semacam itu nah ini teman-teman bisa pilih sendiri ada banyak desain ya ini NKRI nah oke keren kan tinggal teman-teman sesuai selera semacam ini Oh ya teman-teman bisa request warna ya jadi tidak hanya warna hitam semisal teman-teman mau minta kaosnya warna lain juga boleh tinggal di chat aja adminnya atau semisal teman-teman ingin kaos lengan panjang juga boleh dengan gambar desain ini tinggal chat adminnya ya nah kalau teman-teman ingin kaos channel YouTube juga boleh juga nanti tinggal pilih ada pilihannya nanti untuk kaos channel YouTube kemudian kalau teman-teman ada desain sendiri silahkan tinggal nanti ada menunya sendiri ya nanti teman-teman tinggal pilih sendiri ke aku ada desain tinggal dikirim file desainnya lalu dicetak untuk kaos warna apa seperti itu ya Nah oke silahkan teman-teman yang berminat tinggal buka shoppingnya lalu tinggal pilih-pilih gambar desainnya ya nah oke cukup sekian nah oke proses flooding print sudah selesai tinggal disini lanjut proses cetaknya nah untuk warung makan sumberoso ini lokasinya dekat SMK PGRI 1 Mejobo ya jadi teman-teman dari SMK itu ke selatan kurang lebih 200 meter nanti pinggir jalan saja sudah kelihatan nah disitu ada warung makan sumberoso dengan menunya yang lumayan komplit nah tinggal teman-teman pilih sesuai selera ya nah salah satu menunya mungkin gado-gado yang khas sejak 2010 ya jadi bumbunya banyak lumer dan tentunya aduh enak sekali kawan nah tinggal teman-teman bisa coba semacam itu nah makannya gado-gado kemudian minumnya pakai es kelapa muda plus tape ketan ya di warung makan sumberoso ada tersedia tentunya tidak peduli panas ataupun dingin tenggorokan menjadi segar dan sirupnya ini asli ya jadi tanpa bahan pengawet dan tidak bikin nyegrak lah intinya nah jadi penasaran silahkan teman-teman kalau mau pesan bisa datang langsung untuk lokasi patokannya mudah teman-teman bisa cari di google map ketik aja WM.Sumberoso atau kalau masih bingung tinggal teman-teman cari aja SMK PGRI 1 Mejobokudus nah disitu tinggal lurus ke selatan dikit kurang lebih 200 meter ada banner besar tulisannya WM.Sumberoso semacam itu ya lalu ada menu ayam geprek kemudian setik ayam juga ada nah cukup lengkap ya ada pisang coklat, lumer, kemudian siomai empek-empek, burger, kebab, hotdog maupun pizza juga ada wah pokoknya lengkap tinggal diajar aja nah lalu kalau teman-teman misal males keluar yang lagi baper dengan kondisi nah semacam itu teman-teman juga bisa pesan lewat aplikasi online ya nah diantaranya ada GrabFood, GoFood dan yang terbaru ini ada ShopeeFood ya kemudian untuk aplikasi online lokal itu ada Gasbrew Kudus sama yang satunya itu Kobdar nah tinggal teman-teman ketik aja WM.Sumberoso lalu tinggal teman-teman pilih untuk menu-menunya ya dan juga ada di aplikasi Crepe Mart yaitu Sumberoso Frozen Food nah tinggal teman-teman pilih untuk stick, nugget, sosis dan sebagainya lewat aplikasi di Crepe Mart juga ada Sumberoso Frozen Food ya nah oke disini proses cetaknya saya lanjut aja nah jadi setelah tadi proses cetak selesai kemudian diberikan bubuk powder diratakan nah baru setelah itu akan kita masukkan ke dalam oven kita pandang dengan suhu 160 waktunya kurang lebih 5 menitan agar bubuk powdernya lumer nah oke ini sudah mulai prosesnya tinggal ditunggu aja nah oke saya lanjut aja untuk proses selanjutnya untuk selanjutnya tinggal di press untuk kaosnya terlebih dahulu dengan suhu 160 untuk timer kurang lebih 10 detik nah oke sudah tinggal ditempelkan untuk gambar desainnya ya nah disini di press dengan suhu 160 untuk waktunya kurang lebih 20 detik nah untuk teman-teman yang berlokasi di kudus ataupun sekitarnya yang ingin pesan kaos mau satuan pun boleh kemudian untuk kaos komunitas juga boleh nah selera teman-teman tinggal teman-teman ada desain juga bisa ya tinggal hubungi nomor WA saya di link deskripsi sudah saya cantumkan untuk nomor WA saya nah oke sudah tinggal ditunggu dingin baru digelupas untuk pad filmnya ya nah disini finishing kita press dengan suhu 160 untuk waktunya kurang lebih 10 detik nah oke sudah selesai nah bagi teman-teman yang ingin pesan kaos tinggal hubungi nomor WA saya ya nah cukup lezat dengan disukui makanan gado-gado dan minuman es kelapa muda pestape ketan dari warung makan sumberoso oke cukup sekian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan manfaat bagi teman-teman yang belum like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya terima kasih